Dalam kegiatan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan di desa Seponjen Kabupaten Moro Jambi, PH Manggala Agni Daob Sumatera IX yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menuturkan, salah satu hambatan yang dihadapi saat terjadi kebakaran hutan dan lahan adalah akses menuju lokasi yang sulit untuk ditempur. Dalam kegiatan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan di desa Seponjen Kabupaten Moro Jambi pada Sabtu 27 Agustus 2022 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Badan Restorasi Gambut dan Mangroof, simulasi tersebut dilakukan dengan skenario. Dijelaskan oleh Sandi Prabowo PH Manggala Agni yang menjadi narasumber pada kegiatan simulasi tersebut. Salah satu hambatan dalam pemadaman api pada saat karhutlah ialah akses menuju ke lokasi titik api yang sukar untuk ditempur. Akses menuju lokasi sangat sulit untuk ditempur sehingga personil berjibaku membawa peralatan menuju ke sumber api. Demikian dilaporkan. Terima kasih. Sementara itu Joko Triono selaku kasih pengelolaan daerah aliran sungai dan PPK pada kegiatan restorasi gambut BRGM mengatakan pihak-pihak yang terlibat dalam simulasi ini telah berhasil melaksanakan upaya pemadaman karhutlah dengan baik. Bersama tim sudah berhasil melaksanakan tugas yaitu pengendalian pemadaman yang ada di Tahura. Dan kami beserta tim dibantu oleh Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramel, Bapak Kepala Desa, dan BPPD Manggala Agni bersama-sama melaksanakan pemadaman di Tahura. Untuk saat ini kami laporkan bahwa api sudah bisa kami padamkan secara baik dan kami... Lilis Carlina, Deswita Jek TV, melaporkan.